Intro Sahabat Badminton Go, ajang Indonesia Open telah memasuki babak semifinal. Negara yang masih menyisakan wakilnya di babak semifinal, akan kembali saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil terbaik pada salah satu ajang paling berkengsi di dunia. Rasa lelah terpaksa harus mereka hadapi karena rentetan panjang turnamen yang sebelumnya harus dijalani. Bahkan beberapa pemain unggulan pun terpaksa harus menyerah lebih awal. Di babak semifinal, Indonesia berhasil meloloskan tiga wakil terbaiknya dari tiga sektor yang berbeda untuk melanjutkan perjuangannya beraih gelar juara. Dari sektor ganda putri, melalui pasangan Gracia Poli I Apriyani Rahayu membuka perjuangan wakil Indonesia di babak semifinal melawan unggulan asal Thailand, Jongkol Pangkati Tarakul Rawinda Prajongjai. Walau unggul ringking dan head-to-head, namun Gracia Apriyani harus menjalani perlawanan yang sulit di setiap pertandingan sebelumnya atas wakil Thailand tersebut. Sempat unggul poin di awal pertandingan set pertama untuk wakil Indonesia tidak membuatnya menang mudah. Bermain gesit dan enerjik menjadi ciri khas permainan Katita Ragul Prajongjai dan mereka terus berusaha menyamakan kedudukan. Seringkali rally panjang pun tersaji di lapangan. Ini membuktikan kedua tim adalah pasangan yang kuat. Gagal mengembalikan Kok Karnanet, membawa Indonesia unggul di set pertama 21-18. Karena seringnya Apriyani melakukan kesalahan di awal pertandingan set kedua, membuat Indonesia tertinggal poin. Namun Apriyani memperbaiki permainan dengan sering melakukan drop shot menyelang dari belakang dan beberapa pukulan yang akurat. Membuat Indonesia terus unggul hingga menutup permainan dengan kemenangan 21-14. Terima kasih telah menonton!